Makamah Konstitusi itu sebagai The Jardin of Constitution itu pandangan hukumnya juga bisa berubah Apalagi dalam pengujian undang-undang, hari ini mahkamah berpendapat A mungkin ke depan dia bisa berubah Termasuk cara pandanya tentang presidential trade short, itu bisa saja berubah Bukan lagi dengan tokoh-tokoh pemikir dan para cedikewani, tapi masa yang datang, TMK Assalamualaikum, apa kabar? Pemirsa Buka Patanius, kembali berjumpa lagi dengan saya Nana Dan disini kita akan bahas yang tengah hangat kali ini Dari sejak tahun 2018, kemudian dari beragam kalangan berusaha untuk menolak akan adanya presidential trade short Namun pada kali ini, tepatnya sekitar kemarin, bagaimana kemudian MK memutuskan untuk kembali menolak Para partai ataupun juga orang-orang yang kemudian mengajukan penolakan atas presidential trade short ini sendiri Ini akan kita bahas bersama kedua narasumber kita yang sudah hadir hari ini Langsung saja saya akan perkenalkan yang pertama yang ada tepat di tengah-tengah kita saat ini Sudah ada kenda Arkam Dokter Arkam Azikin, selaku pengamat politik dan juga kebangsaan Universitas Muhammadiyah Dan juga di depan kita, sudah hadir hari ini Aduh, saya senang sekali Kedua narasumber kita ini akan sangat luar biasa untuk bisa membahas tema kita Karena kalau ibaratnya katanya sepupu satu kali ya, Kak Dokter Irwan Muin, SH MH MKN, selaku praktisi hukum pemilu atau konstitusi Yang tentunya yang ingin kita ketahui sebenarnya Kalau kita membaca berita-berita ataupun juga mendengar apa yang kemudian disampaikan oleh juru bicara dari MK sendiri Alasan yang kemudian dikeluarkan dalam penolakan terkait dengan ajuan presidential trade short ini sendiri Karena keyakinan mereka terhadap apa yang kemudian diputuskan ataupun apa yang kemudian diajukan oleh para penolak ini Tidak belum sekuatnya dengan apa yang kemudian mereka yakin Apa dasarnya? Kalau menurut dari Kandamu ini sendiri nih Apa dasarnya? Kemudian apakah memang sudah sesuai dengan payung hukum yang ada di Indonesia saat ini? Iya, saya duluan ya? Iya Oke, terima kasih, Mbak Nana Saya membaca beberapa putusan MK yang hampir seluruhnya menolak ya Menolak permohonan pengujian undang-undang atau judicial review terkait dengan norma pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 itu tentang pemilu Saya men-tracking ada 23 permohonan yang masuk ke mahkamah konstitusi sejak tahun 2017 Sampai terakhir yang diajukan oleh ketum PBB, Propius Ridisa Mahindra itu Seluruhnya ditolak pokok permohonan dan sebagian dinyatakan pemohon penguji undang-undang tidak memiliki legal standing Saya melihat, saya melihat, membaca ya, pokok pertimbangan MK mempertahankan norma pasal 222 itu tetap konstitusional hingga hari ini Itu setidaknya pada dua basis argumentasi Yang pertama, makamah konstitusi menganggap bahwa norma pasal 222 tersebut akan memperkuat sistem presidensial Kenapa? Karena presiden dan wakil presiden yang terpilih atau yang akan dipilih itu harus didukung oleh partai politik yang punya kursi besar di partemen Jadi ini dianggap oleh MK akan meligitimasi kekuatan pemerintahan yang akan dibangun oleh presiden dengan wakil presiden Itu yang dianggap memperkuat sistem presidensial, salah satu alasannya Terus yang kedua, menutup mahkamah Itu dianggap sebagai proses seleksi alami terhadap eksistensi partai politik Karena ya kita tahu bahwa di Indonesia ini eforia membentuk atau mendirikan partai politik sangat tinggi sejak era reformasi Jadi dengan adanya Parlimen Trideshot ini membatasi ruang partai politik seluruhnya untuk berpartisipasi di dalam pencapresan Jadi dua hal ini tetap dipertahankan oleh makamah konstitusi Kita lihat bahwa sejak tahun 2017 sampai hari ini ternyata gelombang kelompok masa penolak pengaturan tentang presidensial Ini cukup signifikan dan terjadi secara reguler ya Hampir tiap tahun Hampir tiap tahun ada aja yang mengajukan permohonan dan setidak-tidaknya paling banyak itu menjelang pemilu Banyak yang mengajukan pengujian Itu yang saya kira menjadi alasan ya Setidaknya dua alasan itu menjadi alasan utama mahkamah konstitusi Tapi kalau kita melihat lagi alasannya kemudian dikeluarkan tersebut ini Walaupun kemudian dikatakan bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh kandang-undang tadi Apakah ini kemudian bisa dianggap sudah sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia? Jadi dalam persidangan pengujian norma undang-undang itu terhadap undang-undang dasar yang saya pahami Memang bukan pada rana yang mana yang benar mana yang salah Beda kalau dalam hukum pidana itu memang yang benar yang salah yang mana yang salah Kalau dalam norma pengujian undang-undang itu memang perdebatan dalam membangun legal reasoning Atau ratio legis Jadi ratio legisnya itu yang membedakan kita Apa yang mendasari perbedaan kita dalam mengargumentasikan konstitusionalitas atau inkonstitionalitasnya suatu normal Saya menganggap bahwa Saya sendiri ya pendapat saya pribadi terkait dengan norma pasal 222 itu Saya menganggap inkonstitusional Secara umum ya hampir sama pandangan para pemohon yang menganggap norma ini inkonstitusional Tapi argumentasi hukum saya berbeda bahkan saya berbeda pandangan Dalam menyusung legal reasoning dengan pandangan Pak Yusri Lisa Mahindra Saya lebih melihat begini Kalau dalam pandangan saya Yang pertama Membicarakan tentang parliamentary shot konstitusional atau tidak Basis argumentasinya itu harus diawali dengan pertanyaan mendasar Apakah pengaturan tentang presidential shot itu sendiri Konstitusional atau tidak Apakah pengaturan mengenai parliamentary shot itu memiliki landasan konstitusi atau tidak Ini kita belum bicara tentang seberapa besar prosentasi ya Kalau itu prosentasi itu ranah open legal policy Itu memang dalam ranah pemerintahan itu pembentuk undang-undang Tapi kalau kita bicara tentang isu konstitusionalitas norma Maka apakah pengaturan tentang parliamentary shot itu sendiri memiliki dasar atau tidak Nah saya membaca Rujukan yang digunakan itu adalah pasal 6a ayat 2 Disitu dikatakan bahwa Calon presiden dan wakil presiden Diusulkan oleh partai politik Atau Gabungan partai politik Hasil pemilu sebelumnya Ini yang selalu didengung-dengungkan Bahkan oleh MK sendiri menganggap Inilah sebagai dasar konstitusi Pengaturan mengenai parliamentary shot di Indonesia Kalau saya agak berbeda Saya melihat norma pasal 6a ayat 2 itu Bukan sebagai dasar konstitusionalitas norma pasal 22 Ada perasa kata Diusung oleh partai politik Atau gabungan partai politik itu Bukan dimaksudkan sebagai legitimasi bahwa Kalau ada partai yang tidak umumnya parliamentary shot Maka dia bergabung Atau kalau ada partai yang sudah cukup memenuhi parliamentary shot Maka dialah yang berhak mengusulkan Bukan disitu pemaknaannya Kalau saya pemaknaannya Norma pasal 6a ayat 2 itu Lebih pada Ada partai politik Atau gabungan partai politik Yang sama visi dan misi ketika mengusung pasangan calon Jadi misalnya partai A, partai B, partai C Ini kemudian sama-sama calonnya nih Begitu kan Ya dia mengusung bersama Dia membentuk gabungan atau koalisi partai politik Mengusung calon yang sama Tapi tidak diperseratkan Seberapa besar nilai perolehan kursi secara nasional Atau seberapa besar nilai kursi yang dia perolehan di parlemen Disitu poinnya adalah Tidak boleh menerapkan Seberapa besar presentasinya Tapi kalau membuat dasar Bahwa apa yang kemudian boleh bergabung Berkoalisi bersatu Untuk mengusung satu pihak Ini boleh Boleh Disitu poinnya ya Disitu pembedaan pemahamannya Oke Nah tapi lagi-lagi tentunya yang diharapkan Bahwa karena ini orang-orang sudah melakukan pemohonan secara hukum Berarti tentunya harusnya ada legalnya juga ini Atas apa yang kemudian sudah ditetapkan Dan kemudian apa yang ditolak Iya Jadi Mbak Nana Yang kedua tadi Saya lanjut dulu sebelum saya jawab tadi Yang kedua Argumentasi hukum saya Saya memandang bahwa Memang pengaturan Tentang parliamentary shot ini Dalam sejarah ketentang negara kita itu Memang Tidak menjadi tradisi ketentang negara kita Coba dilihat dalam masa orde lama Orde baru Bahkan Awal-awal pasca reformasi tahun 97 itu Pemilu tahun 99 Itu tidak menggunakan standar parliamentary shot Kita lihat order baru Tiga partai politik yang berkuasa itu Masih-masih berhak mengusung calon presiden dan wakili presiden Tidak ada pembatasan bahwa Nanti ketika dia peroleh kursi sekian Atau suara secara nasional sekian Baru bisa Tidak ada Jadi secara historis memang Tidak memiliki legitimasi dari sisi sejarah ketentang negara kita Nantilah pada pemilu 2003 ya 2004 ya 2004 Pilpres Pilpres Yang diawali dengan Itu sejarah pertama pemilihan presiden secara langsung ya 2004 2004 itu baru kemudian Nilai-nilai presiden Nilai atau Praktek presiden secara langsung ini Dianopsi Dalam sistem pemilihan kita Saya tidak tahu Apa yang mendasari pembentuk undang-undang Kemudian mengadopsi Nilai presiden secara langsung Padahal Amerika saja Dalam pengamatan saya Sebagai kampiung negara demokrasi Tidak mempraktekkan presiden secara langsung Bahkan di Amerika itu Orang bisa mencalongkan sendiri Cuma saja kalau di Amerika Kalau saya tidak salah Nanti dikoreksi oleh Pak Arkan Cuma dia mengenal sistem putaran Jadi kalau ada Calong presiden dan wakil presiden Tidak memenuhi jumlah suara sekian Dia tidak bisa lagi masuk ke putaran berikutnya Artinya calong independen pun bisa maju Kalau di Amerika Tergantung pada nilai perolahan suaranya nanti Sehingga di Amerika itu Hak konstitusional warga untuk mencalongkan dirinya Sebagai presiden dan wakil presiden sangat diriung tinggi Boleh Bahkan jalur independen boleh Cuma di negara kita Di konstitusi kita itu Tidak mengenal Calong presiden dan wakil presiden Dari jalur perseorangan Karena dibatasi oleh norma pasal Ayat 2 tadi Hanya partai politik Atau gabungan partai politik Yang bisa mengusung pasangan calon Padahal di pilkada boleh Nah ini juga sebenarnya Mesti dibahat perdebatan Kenapa di pilkada boleh mengusung perorangan Di presiden kenapa gak bisa Nah ini yang kemudian ingin didebatkan Dan sudah lama kemudian ditolak Seperti itu Diajukan permohonan Nah saya mau ke kandalkan Terkait dengan adanya penolakan ini sendiri Terkait dengan presiden Presiden salat result ini sendiri kan Ini juga cukup Mengkhawatirkan bagi Masa depan Pemerintahan kita Orang-orang Masyarakat-masyarakat yang kemudian Ingin nuansa baru Ataupun juga adanya calon-calon baru Karena kan kita sudah Beberapa orang bahkan sudah bisa menerka-nerka Sepertinya orang ini nih yang maju Sepertinya orang ini yang maju Apalagi mereka didukung Di backing dengan partai yang kuat Ataupun juga memang Sudah memiliki Orang-orang yang sudah tertarik oleh mereka Untuk diajukan nanti ke depannya Terakhir kan Partai Nasdem yang kemudian mengajukan tiga nama Yang bahkan bukan Bukan dari partai mereka Seperti itu Dan presiden salat result Inilah yang kemudian menjadi Payungnya mereka Untuk semakin Memudahkan mereka Untuk bisa melenggam maju Nah ini tanggapannya kan Kak Kamsin Ya Perdebatan Ada persentase Di Pencalonan Pilpres itu Memang Kita harus Melihatnya secara Bukan dengan satu Kacamata Tekstualnya saja Tapi Kalau dalam bahasa konteks politiknya itu Calon pemimpin itu Memang perlu Legalitimasi politik Kalau kita lihat Perundang-undang kita tadi Sudah dibahas Dan Ada proses transisi politik Yang sudah kita lakukan Di Orde Baru 32 tahun Dengan hanya Konvensi Bersepakat lah Para elit Waktu itu Untuk tiga partai saja Jalurnya Jadi Partai yang nasionalis Dia mengarah ke PDI waktu itu Kemudian partai yang agama Mengarah berfusi ke Persatuan pembangunan Kemudian yang tidak berada Pada dua kutub ini Dia berada di Golongan karya istilahnya Nah Itu yang kemudian Dalam konteks Pemilihan lewat parlemen Ya memang dia tidak butuh Legitimasi persentase Karena pertama Tiga partai saja Yang kedua Kekuatan Depresiasi politiknya Berbeda dengan era ini Nah karena Perbedaan itu Kalau kita bicara Sejarah politik Orde lama Itu kan Seratus sekian partai politik Pemilu pertama Lima-lima itu Kurang lebih Seratus tujuh puluh Nah itu kemudian Waktu itu memang Ramai sekali memang Konteks Apa Politiknya ya Untuk merebut suara Parlemen Suara kabinet Dan seterusnya Nah konvensi Para elit di Orde Baru itu Menyepakati Apalagi ketika Pak Harto dilantik Jadi presiden Tahun 1967 itu Berpikirlah para elit Waktu itu Untuk Tidak seperti 170 sekian partai itu Bersepakat mereka Tiga partai saja Jalur Nah reformasi 99 itu Kemudian dibuka Kerannya Kembali partai itu Kemudian Multipartai Tapi tidak sebanyak Orde lama Orde baru Reformasi itu Kurang lebih 48 partai politik Kemudian itu Berkurang-berkurang Karena dengan Syarat pendirian partai Kemudian ada namanya Ujungnya kemudian Parliamentary threshold Yang kemudian Tidak semua lagi Lolos ke DPR Awalnya Tidak semua lolos Ikut pemilu Tapi awalnya Pemilu 99 itu 48 partai itu Semua juga ikut Karena tidak ada Syarat pendirikan partai Boleh semuanya Ya walaupun Cuma tiga provinsi Boleh ikut Nah sekarang kan Dari kesini Itu kemudian Syarat itu diperketat Tadinya 25% Provinsi Kemudian 50% Nah sekarang ini kan 100% Kaupat Apa? Provinsi Kaupatin kota Kecamatan Sampai ke bawah Artinya Memang modifikasi Politik kita itu Selalu mencari Bentuknya ke arah situ Karena selalu Berada pada posisi Pertama Negara berkembang Yang kedua Format politik Partai kita itu Tidak ada yang modern Makanya jangan heran Kalau pengambilan Pengambilan kebutuhan itu Kadang Ya kadang istilahnya Sporadis Kadang istilahnya Tiba masa Tiba proses Nah itu perdebatannya Di situ Lagi-lagi Kalau kita bicara politik Apa kepentingan Partai politik itu Mengusung calonnya kan Atau mengusung calonnya Bukan dari partainya Atau dari partainya Nah perdebatan 20% Tase ini Yang kemudian Meruncing Karena Di semua kubu partai Tidak semua bisa Mencalonkan orang Nah kemudian Ada elemen masyarakat lain Yang merasa Kok tidak bisa orang Mencalonkan diri Seperti tadi istilah Pilkada boleh Ya kan Nah Kalau pilkada Di era sebelum Kita sekarang 20% Itu pilkadanya kan 15% Nah makanya Legitimasi politiknya Juga di waktu itu Tidak sampai ke 20% Yang tadi itu Pokoknya Pokoknya berapapun boleh Nah dalam bahasa tadi Konstitusi kan Nah ingat Dalam konteks politik Masing-masing bersepakat Kalau dia bersepakat 20% 20% Nah yang jadi soal sekarang Digugat oleh elemen-elemen Publik ini Karena Menganggap Membatasi Pencalonan Paket calon presiden Kalau membatasi Itu Mau dikompromikan Memang harus ada Garis tenangnya Saya tidak setuju Juga 20% Tapi saya juga Tidak setuju 0% Karena Tidak boleh Legitimasi politiknya Itu juga tidak ada Karena kalau sekarang Juga Mk memutuskan 0% Sama juga Ketika Kenapa kita tidak kasih 0% Dikana itu Kenapa merepotkan Calon Bupati Balikota Gubernur Jadi kan sama Ini perdebatan Ya kalau saya Istilahkan ini Perdebatan Kusi Jadi semua Ini kembali Kaya politik Mau berkompromi Atau tidak Kalau dia tidak berkompromi Ya susah juga Digugat Dalam artian Dilarang Karena Yang dia supakati Yang kemarin itu Dia juga bisa berdapat Kayak ini Kenapa baru bugat sekarang Kenapa tidak dari awal Kan Dapat busik Kenapa baru bugat sekarang Karena Mau ada calonmu Bapaknya ya Kan orang politik Kayak gitu Harusnya kau bugat Sebelum sekarang Persiapkan memang Calon presidenmu Kalau kau rasa ini Kau tidak bisa Lonos Harusnya digugat ini Dua tahun lalu Berarti ini Kembali lagi Cuma masalah Angkanya Presentasenya Yang sebenarnya Kalau saya memakai Perdebatannya Ada yang tidak Mau 20% Karena Tidak lolos Calon presidennya Ada juga Yang memang Agak Tanda petik Agak radikal Sama sekali Tidak mau ada Hapus Hapus Ada yang minta diskon Ada yang minta diskon Ini tidak Nah saya Kalau saya Secara Apa Ibu politiknya Secara analisis politik Tidak boleh juga Tidak ada Karena Bikada saja Yang Kalau kita bicara Di sesuatu Yang berapa Kabupaten Kota di Indonesia Yang 100 ribu saja Pemilihnya Dia butuh Dengan 20% Kursinya Masa calon presiden Tidak boleh juga Jangan dicotohkan Dengan Amerika Amerika itu Cuma memang Dua partai Jadi dia juga rumit Mengelola proses Konsulikasi Demokrasinya Kita memang ini Repotnya Karena Yang pernah Bikin partai Mati partainya Bikin lagi Itu juga Harus dikoreksi memang Kalau menurut saya Harusnya Dikonstitin perjelas Yang pernah bikin partai Sudah dua kali Gagal Jangan lagi bikin partai Kenapa Tapi kan Orang punya hak Konstitusi Untuk menayang Berarti mau-maunya kan Jangan dong Kan selalu kita butuh Legit apa Kualitas politik Kedepan Makanya saya tidak Setuju Dalam konteks Semua orang Mau bikin partai Dibiarkan Tidak bisa Harusnya dibatasi Cara membatasinya Pokoknya Parlamentarisnya Sekarang 4% Yang harus diberi Kalau saya memang Harus dikasih naik lagi Apa bentuk Kesepakatan itu ya Sebaiknya Tapi saya mau Kembali dulu Ke kandamuin Kandamuin Berarti Kalau kita lihat Ini kan semua Pemohon-pemohon ini Ditolak Berarti ada yang salah Dengan pokok gugatannya Atau ada yang Kurang tepat Dengan pokok gugatannya Sehingga kemudian Terus menerus ditolak Bukan salah Bukan salah ya Argumentasi hukumnya Lemah Kalau kita dalam Perkara pengujian undang-undang Atau diusaha dari Bidia Argumentasi hukum itu Dianggap Belum mampu Melumpuhkan Argumentasi Hukum MK Yang sudah dibangun Dalam putusannya Sejak awal MK ini kan Dari sejak awal Sudah Sejak pengujian Pertama Pasal 222 ini Sudah Membentuk Pemahaman hukum Seperti itu Rasio legis Yang dibangun oleh MK Dipertahankan Hingga hari ini Seperti itu Pasal diisra Paswara Toyo Itu memberi Argumentasi hukum Yang berbeda Dia mengajukan Disenting opinion Yang Berpandangan berbeda Dari 7 hakim MK Yang lainnya Yang menyatakan Memang norma Pasal 222 itu Inkonstitusional Tidak memiliki Landasan konstitusional Sama tadi Dengan argumentasi Hukum saya itu Kalau yang dimaksudkan Tadi itu saya coba Jawab tadi Pertanyaannya Mbak Nana Kompromis seperti apa Kalau di dalam ilmu hukum Mengkompromikan Kesepakatan politik itu Selalu bermuara Pada regulasi Supaya ada dasar ya Jadi misalnya Boleh dalam Merevisi undang-undang 7 tahun 2017 Sepanjang mengenai Nilai Presidensial Berapa nilai presentasi Yang disepakati Sekian Itu kalau mau mencari Kompromis politik Tapi kalau Dalam pandangan saya Dalam sudut pandang Hukum konstitusi Pertanyaannya bukan Pada persoalan itu tadi Berapa nilai Presidensial Threshold Yang ideal Dalam membangun Peradaban demokrasi Di Indonesia Terkait dengan Memangun presiden Bukan disitu Isi konstitusionalitasnya Tapi pada isi Konstitusionalitasnya adalah Apakah Pengaturan mengenai Presidensial Threshold ini Memiliki Landasan konstitusi Atau enggak Gitu kan Itu lebih jauh Apakah Kalau ini dihapus Kemudian akan Merusak Peradaban demokrasi Negara kita Itu pertanyaan-pertanyaan Kritis seperti itu Perlu diajukan Memang Orang yang Orang-orang Atau kawan-kawan kita Yang mendukung Mengenai Norma Pasal 222 itu Selalu mendasarkan Pada Dali Bahwa ini Open legal policy Artinya ini Rana pemerintah Karena dalam Undang-Undang dasar Sendiri di pasal 6 Ayat 2 itu Menyatakan Pengaturan Mengenai Tata cara Calon presiden Dan wakil presiden Diatur lebih lanjut Oleh undang-undang Kalau kita bicara Dari hukum kepemiluan Yang dimaksud dengan Calon itu Ada 2 Sarat calon Dan sarat pencalonan Nah Pengaturan Mengenai Presidensial Trisot ini Disebut sebagai Sarat pencalonan Artinya Untuk bisa Dicalonkan Harus Dicalonkan Oleh partai politik Yang memiliki Perolehan Presidensial Trisotnya itu 20% Minimal kursi Di parlement Atau 25% Suara akumulasi Secara nasional Itu yang Diatur Nah inilah Yang dikendaki Oleh para Pemohon Di mahkamah Konstitusi Agar MK Menghapus Ketentuan Mengenai Pengaturan Presidensial Trisot ini Ya memang Kita juga tetap Butuh batasan Tapi Angka 20% Ini juga Terlalu besar Untuk bisa Seluruh partai Ataupun Beberapa partai Kecil Ini juga bisa Membangun Kekuatan Hanya saja Kalau di dalam Hukum acara Mahkamah Konstitusi MK itu Dalam ilmu Perundang-undangan MK itu Posisinya Adalah Negatif Legislator Bukan Positif Legislator Mahkamah Konstitusi Itu bukan Pembuat norma Yang membuat norma Aturan itu Adalah DPR Bersama Presiden Kalau MK Kemudian diposisikan Harus Mengambil Nilai rujukan Yang ideal Mengenai Presidensial Trisot Itu dia Mencaplok Kewenangan Pemerintah Bersama DPR Bukan Kontes itu Jadi Kalau Dia mau Direvisi Kompromi politik Namanya Tinggal Presiden Ketemu dengan DPR Berbis Minat Partai Politik Pak Presiden DPR Mokanya bersepakat Kita mau Ambil Tengahnya Kalau Klik ada 20% Bisa Mengadopsi 10% Atau Kalau mau Dikali 2 Parlementary Teresor 4% Bisa Dikali 2 Pokoknya 8% Saya lihat Perdebatannya Ini memang Disitu Dikali 2 Kalau dalam konteks Kita Karena Dia tidak Bisa Kalau 20% Kalau Legitimasi 20% Itu 2-3 Orang Ini Yang Menentukan Calon Presiden Kalau Dalam Bahasa Politik Praktisnya Nah Dia Tidak Mau Calon Presiden Itu Ditentukan Hanya 2-3 Orang Kenapa Istilah 2-3 Orang Karena Contoh KIB Sudah Menyatu Dengan 3 Partai Kemudian PKB Sudah Ke Gerindra Satu Kubu Kemudian PDB Sendiri Dengan Kubunya Karena Dia Cukup 20% Ini Kalau Dalam Skenal Politik Memang 2-3 Orang Saya Bisa Menentukan Ini Saja Yang Lolos Dari Calon Presiden Nah Teman-teman Yang Mengubat Ini Mungkin Persepsinya Masa Cuma Ini Menentukan Calon Presiden Dia Dia Mau Lolos Di Calon Presiden Tapi Konteksnya Kalau Menurut Saya Dia Juga Boleh Menawarkan 4% Karena Itu Perdebatannya Agak Gampang Dipatahkan Jika Ada Saja Jumlah Penduduknya 100 Itu Juga Butuh 20% Kompromis Politik Kita Tunggu Apakah Terjadi Kompromis Politik Antara Kekuatan Politik DPR Dengan Presiden Yang Tadi Eksekutif Legislatif Itu Jalan Keluar Kalau Mau Kita Mengadopsi Pertentangan Ini Balik lagi Ke Pemerintah Berarti Adanya Presidensial Threshold Ini Adalah Untuk Menguatkan Oligarki Iya Karena Oligarki Dalam Arti Membatasi Partai-partai Lain Yang Perolehan Suaranya Tidak Mencapai Presidensial Threshold Itu Memang Ini Plus Minus Bahwa Presidensial Threshold Itu Saya Memahami Realitas Politik Bahwa Presidensial Threshold Itu Justru Memberi Ruang Kompetisi Secara Sehat Bagi Partai Politik Untuk Menarik Simpati Rakyat Artinya Memang Ini Seleksi Alami Kalau Kamu Mau Mencolongkan Presiden Kamu Harus Menarik Simpati Dan Suara Rakyat Yang Banyak Kalau Tidak Bisa Itu Memang Realitas Politiknya Seperti Itu Hanya Memang Kita Membahas Tentang Norma Konstitusi Itu Memang Hal Yang Sangat Mendasar Sekali Dalam Arti Kalau Saya Mengusulkan Sebenarnya Memang Norma Pasal 6 Dan 6A Undang-Undang Dasar Ini Perlu Di Amandemen Jadi Pengaturan Tentang Presidensial Trishord Ini Perlu Atau Parliamentary Trishord Memang Harus Dituangkan Secara Jelas Dalam Konstitusi Ini Yang Tidak Diantisipasi Oleh Pembentuk Undang-Undang Dasar Sehingga Ini Membuat Tapsir Jadi Ketika Pemerintah Membentuk Undang-Undang Turunan Dia Menapsir Sesuai Dengan Norma Umum Yang Ada Dalam Undang-Undang Dasar Kalau Saya Memang Apa Pengaturan Tentang Presidensial Trishord Mampu Parlementaritas Ini Perlu Masuk Dalam Agenda Amandemen Undang-Undang Dasar Jadi Norma Pasal 6A Ayat 2 Itu Perlu Dirubah Presiden Dan Wakil Presiden Diusulkan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Yang Mengenai Syarat Menurut Undang-Undang Masih Ada Harapan-harapan Yang Tercetus Mengenai Pemilihan Presiden Kita Kedepannya Suara Lama Yang Dipakai Untuk Kemudian Mengusung Suara Baru Jadi Beberapa Solusi Bisa Dincari Dalam Luar Ini Untuk Mencapai Ya Kan Politik Itu Memang Selalu Tarik-tarikannya Kuat Dalam Momentum Seperti Ini Nah Kalau Kita Tidak Mau Berdebat Ini Selalu Ini Akan Berdebat Terus Ini Susah Komprominya Pemerintah Kita Memang Satu Kompromi Politiknya Adalah Disamakan Apa Parlamentri Dresor Dengan Presiden Dresor Bisa 4% Semua Yang Lolos Di DPR Boleh Mengajukan Calah Presiden Ini Salah Komprominya Ataukah Kompromi Berikut Politiknya Dua Kali Parlamentri Dresor Berarti Bisa 8% Nah Kalau 2024 Nanti Komprominya Adalah Dikasih Naik Upah Ini Butuh Namanya Apa Istilahnya Seleksi Alaminya Kasih Naik Parlementri Dari Empat Upah Jadi 6 Atau 7 Memang Desain Politik Kita Ini Tidak Akan Mendapat Bentuk Susah Ketemu Dibentuknya Kalau Memang Dia Selalu Berhadapan Dengan Terlalu Mayoritas Dengan Minoritas Makanya Harus Ada Jalan Tengahnya Satu Satu Dua Yang Ketiga Kompromi Politiknya Adalah Menawarkan Hasil Dari 20% Tadi Diturunkan Ambil Tenangnya Supaya Kita Tidak Tahu Dimana Yang Terus Terus Tidak Berdebat Lagi Kita Terserah Berapa Tersepakatannya Bahwanya Kita Bersepakat Empat Partai Saja Kalau Empat Partai Saja Berarti Kalau Semua DPR Ini Ini Yang Empat Partai Meluskan Jalan Saja Kalau Ini Disepakati Lagi Seperti Forma Terdebat Ternyata Bisa Pernah Indonesia Melakukannya Nah Menurut Saya Dalam Forma Politik Indonesia Selalu Memang Politik Kita Melakukan Eksperimen Politik Cuma Eksperimen Politik Ini Kali Ini Tidak Ketemu Memang Karena Satu Terlalu Tinggi Yang Lain Yang Mau Nol Tidak Ketemu Memang Tidak Dalam Dalam Politik Kali Ini Karena Kalian Tidak Punya Power Nonton L 2024 Dilihat Lagi Berapa Presentasi Partai Itu Menurut Saya Tidak Bagus Secara Pendidikan Politik Kebangsaan Kita Cangka Banyak Tapi Karena Kembali Lagi Bahwa Semua Itu Punya Makna Yang Ambigu Jadi Apa Yang Kita Yakin Ini Kita Diterimakan Secara Politik Partai Politik Sudah Mau Makna Desanya Apa Sederhana Ambil Yang Lola Cuman Satu Dong Kalau Duduk Semua Di Parlo Berarti Kan Sudah Standarnya Ya Jangan Juga Duduk Karena Mungkin Harapannya Bahwa Semua Orang Suara Dan Bisa Ditunjuk Sepertinya Itu Bahasa Umum Itu Itu Juga Memen Menarik Itu Yang Dius Luka Empat Negara Ini Ters Eleksi Tergantung Pada Partai Mungkin Yang diharapkan Disini Bukan Hanya Karena Partainya Saja Kalau Kita Mau Bicara Bahasa Umum Banyak Yang Orang Orang Yang Kemudian Ingin Tokoh Baru Bukan Hanya Orang Orang Yang Kemudian Dius Tapi Bukan Itu Tema Kita Kali Ini Yang Jelas Kita Sudah Mendapatkan Inti Dari Perbincangan Kita Mengenai Gugatan Mk Terkait Presiden Terima kasih Banyak Atas Kehadirannya Nanti Setelah Ini Kita Bahas Yang Itu Ya Terima Kasih Bum 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 Anda Sudah Menyiksa Kami Tentunya Di Buka Mata Di Kopi Tumpah Untuk membahas ini Dan sampai nanti Di episode-episode berikutnya Saya Nana Jamal Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamakitabada Salamakitabada Salamakitabada